Demokrat menyebut Anies Baswedan dan Nasdem telah menaikkan kerja sama dengan PKB. Juru bicara Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan Anies dan Nasdem sepakat memilih Ketua Umum PKB, Cak Imin sebagai cawapres. Kabar tersebut memancing kekecewaan Demokrat. Ia menduga Anies dan Nasdem telah diam-diam membuat kesepakatan dengan PKB, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat. Karena itu, Herzaki secara terang-terangan menyebut Anies Baswedan sebagai pengkhianat. Tidak bisa diterima, karena kita sudah bersama-sama satu tahun lebih menjalin kebersamaan, ujar Herzaki. Mendadak kok bisa-bisanya berkhianat, bersekongkol dengan yang lain, berdua saja, sambungnya. Ia menyebut Anies Baswedan dan Partai Nasdem telah menunjukkan sikap politik yang tidak berintegritas. Yang menyedihkannya apa? Tadi bilang mau ikut enggak, kita kaget loh jadi komunikasi selama ini apa gunanya, ucap Herzaki. Ternyata kita pikir sama-sama punya etika dan integritas, tapi sikapnya sangat menyedihkan, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!